Apa sudah jalan langsung? Enggak, Pak TikTok Enggak, Youtube-Youtube Hai guys, sudah bisa masuk nih pribadi Pribadi sudah bisa melintas Halo, sahabat pulang Ini ya Bang, ini sedang menjaga lalu lintas ini supaya bisa berjalan dengan baik ya Supaya nggak jatuh mobil ke beram ya Bang ya Iya, iya, iya Mobil pribadi sudah bisa melintas Mobil pribadi sudah bisa Bang ya Berapa ketinggian air kita hari ini? Air air kurang lebih 50 cm 50 cm ya Lalu setiap hari ada penyurutan kan Bang? Ada, ada, ada Oke Bang, iya Bang Ya mantap Bang Ada mobil jatuh Bang satu ya? Ada, ada mobil jatuh Mobil jatuh Oh, sebuah tadi ya? Oke Bang ya Siap Bang, dari kampung saya itu Bang? Oh Dari Prasagi Bang Oke Bang, makasih Bang Oke, sampai jumpa, Pak Oke, sahabat pulang Kami kembali mengupdate situasi jalan lintas Limur Desa Kemang Kecamatan Pangkal Lengkuras, Kabupaten Pelalawan Hari ini Rabu 7 Februari 2024 Kami menginformasikan bahwa Arus lalu lintas pada hari ini cukup kondusif Dan Kondisi air juga sudah turun Dan Kata Abang itu sih tadi Ketinggian air Paling dalam itu sekitar 50 cm Tapi kalau menurut saya sih Sudah turun ya, sekitar 35 cm ya Apa gitu Jadi Untuk saat ini mobil pribadi roda 4 Belum ada yang kita lihat melintas untuk sore ini ya Mungkin mereka juga belum tahu Dan juga mungkin masih terlalu dalam Pak Nah begitu, jadi Masih terlalu dalam ya Jadi Mungkin besok sudah bisa melintas gitu Dan tren air Semakin hari semakin turun Nah gitu gitu, dan kita doakan semoga Masalah ini Agar Agar Segera Sapa pulang juga bisa melihat Bapak polisi yang sedang Membuat video juga Sama seperti saya Harap-harap cemas sih sebenarnya Melintas di banjir ini Sapa pulang juga Jangan agak di pinggir kepada Abang-abang yang berdiri Di sebelah Di sepanjang jalan ini Karena tugas mereka adalah Untuk mengamankan jalan ya Apa gitu Karena Di pinggir jalan ini Ada Lobang Atau beram yang Dalam begitu Jadi Kalau tidak di Pandu Bisa jatuh nanti Mobil ini Tidak selamat gitu ya Bang Coba bang Kesini Dalam tadi kan bang Dalam ya bang ya Nah gitu Jadi itulah dalam Jadi bang itu tadi Sempat jatuh ke bawah Gitu ya Sempat ke bawah karena Disini kemana ada mobil yang Apa juga kan Ada mobil yang jatuh bang disini Ada disini ya Ada disini ya Begitu Bisa aja dulu Oh Agak-agak dalam memang Bukan yang gini ya Iya dalam Dia kalau waktu disini Apa Gak ada kerinci yang banyak-banyak Iya iya Orang itu Nggak ngomongin yang kasih kasih Yang jatuh di Yang jatuh Nggak pakai yang disitu kan Iya Rata-rata yang tumpang gak ada kerinci Sipatnya ada kerinci itu belit-belit Pernama itu jengkel ke negara Iya 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 Siap bang siap Rata-rata yang jatuh dari kerinci lah Iya Jarang memang kalau dari sana ya Iya Oke bang, terima kasih bang Iya Oke Jadi tadi abang itu juga sempat terjatuh ke kiri ya Karena Memang disini Beramnya gak sangat dalam sekali Nah ini batasnya Ini, ini tiangnya Oh, ini kita lihat Pemandang yang sangat luar biasa Mobil pribadi Mobil Pajero Dan juga mobil Sudah bisa lewat Wih Kita lihat keadaan ban nya Oke Kalau untuk sore ini, ini yang perdana ya Ah, itu Tidak menutupi ban Sudah bisa lewat ya sahabat bulangnya Untuk mobil yang roda Empat yang Berban besar ya Nah itu mobil Triton dan Pajero Kita lihat sudah bisa melintas Oh, pasti mulai besok ini rame nih sahabat bulang Oh, tiga hari ini Situasi jalan sangat kondusif sekali Dan antrian tidak terlalu panjang begitu Tetapi mulai besok kita lihat Pasti sudah mulai lagi antri panjang Nah dan besar Sasa mungkin sampai antriannya berkilau Berkuluhan kilometer Nah tapi Kita doakan juga Semoga air ini segera surut Dan rintasan ini juga bisa berjalan dengan baik Supaya Tidak ada lagi korban-korban seperti yang ada di depan sana ya Oke, coba pulang Untuk arus lalu lintas juga pada hari ini cukup berjalan dengan baik ya Tidak ada mobil yang sampai terhenti Karena rusak atau masuk lubang atau bagaimana Sempat terhenti sedikit-sedikit aja karena mungkin Ada yang Harus pelan-pelan memang dia Untuk melewati lubang Sampai bulan di depan sana kita lihat ada Sebuah mobil yang mengangkut jeruk Yang datang dari Kabupaten Karo Sumatera Utara terguling Saya juga sebenarnya ikut bersedih karena mobil itu mobil dari Dekat dengan kampung kami Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu kenal Dengan yang punya mobil Tetapi kebetulan dari desa Suka Nalu Dekat dari kampung saya begitu Dan juga Sofir-sofirnya juga Biasanya rata-rata dari kampung kami Dari desa Suka begitu Semoga mobil itu Segera bisa Dievakuasi Khususnya Barang yang dibawa Seperti jeruk Yang ada di dalam itu Juga Nantinya masih bisa Masih ada yang bisa Di Pergunakan ya Itu yang paling utama Walaupun debit air sudah mulai turun Tetapi kita bisa melihat Mobil Triton Yang juga masih tetap dinaikkan ke atas mobil towing Karena mungkin Mereka juga belum Terlalu percaya diri Untuk melintas Dan juga Menjaga keselamatan dari mobil ini Tepat Turun 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 Satu mobil Turun Turun Juga ingin melintas tetapi dia Menahan diri dulu Supaya jangan sampai terhenti ya oh, dan 1 unit kendaraan sepeda motor KLX sepertinya, atau CRF ya juga berusaha untuk melintas CRF berusaha untuk melintas mengitari banjir semoga berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kendala sampai di kanan di belakang kita sebuah mobil Fortuner yang berusaha menembus banjir kita lihat Fortuner juga sudah berani untuk melintas karena debit air memang sudah mulai turun ya, saya berbulan ya oke untuk arus lalu lintas arah sorek sepertinya sudah ditutup ya jadi diberikan kesempatan hanya berapa jam saja jadi nanti setelah mobil itu selesai habis dan nanti mobil yang arah pangkalan kerinci akan melintas lagi oke, saya akan kembali menunjukkan mobil yang tadi yang masih terjatuh di tempat ini informasinya mobil ini masuk paret tadi pagi jam 3 subuh ya bisa saja karena supirnya juga mengantuk saat pertama bisa yang kedua karena kalau subuh-subuh itu tidak ada orang yang memandu jalan ini karena mungkin ya kondisi tengah malam ya dan juga karena kebetulan jalan ini di pinggir ini ada lubang gitu jadi kisopnya terlalu ke kiri jadi oleh karena itu kepada para pengendara yang sering melintas dari jalan ini agar jangan terlalu ke kiri khususnya di tempat ini tandanya ada rumah atau rumah kecil di sini dan di tempat ini sudah sering sekali kejadian ya dan inilah mungkin mobil yang jatuh mungkin hampir ke 10 kali mungkin saya rasa bahkan mobil jeruk yang kedua kali gitu mobil dari tenang karu mejuha-juha mejuha-juha empal ya mejuha-juha kebetulan mobil ini oh 50 pak ya terdalam tuh nanti kalian dengan apa salah informasi nanti 50 oke pak ini kan sini 30 kalau di sini 30 pak ya yang terdalam sana oke pak ini ada apa ya yang terdangkal ya yang terdangkal 30 yang terdalam 50 yang terdalam 50 pak ya yang terdalam dimana pak sebenarnya pak dekat tinggi itu oh dekat tinggi pak ya bukan di sini pak terdalam pak bukan pak ya tapi mulai dari tinggi di sini itu terdalam tuh oke pak siap pak berarti untuk roda empat dua bisa lewat pak belum pak ya setengah seti setengah seti pak ya setengah setiap lagi lah iya pak ya di tiga hari lagi pak iya pak oke pak makasih pak informasinya pak oke jadi terdekat ini juga pak polisi juga harus bener-bener memberikan informasi yang akurat ya gitu jadi supaya para youtuber tiktoker instagram apa yang sering live atau sering memberikan informasi jangan salah-salah kasih informasi kepada para pengendara gitu jadi supaya britainnya tidak langsung tersebar kemana-mana begitu jadi yang tersebar itu adalah informasi yang akurat ini deh sebab mobil ginberka ginberka itu artinya ginting brekaro sama seperti saya ginting brekaro lubang 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 saya juga terjatuh duantaras mobil yang gak suka lalu sedih kali saya rasanya sebab buang ya padahal hampir setiap hari saya memberikan informasi melalui channel youtube saya tetapi masih pula kebetulan mobil kampung saya pula yang jatuh tapi gak apa-apalah semoga semua dapat berjalan dengan baik terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami kami akan selalu memberikan informasi yang terbaru kepada kita semua dan untuk saat ini harus selalu lintas dari arah kemang sudah di stop atau sudah ditutup dan nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk arah sorek dan kita berdoa semoga hari esok hari sudah mulai surut dan kita juga bisa-bisa melintas dengan bebas terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like comment dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya